Halo Om Bro, selamat datang kembali di channelnya JOROK Om Bro. Nah Om Bro, kali ini settingan kameranya agak berbeda ya. Nah Om Bro, kita butuh space yang gede otomatis. RC yang akan kita unboxing kali ini ukurannya jumbo Om Bro, jumbo. Aduh ampun, ini beratnya luar biasa Om Bro. Ini, lihat nih size-nya. Nah sampai saya juga udah ketutup nih Om Bro ya. Nah, kali ini yang akan kita unboxing adalah produk dari Cross RC Om Bro. Nah, Cross RC yang akan kita unboxing kali ini adalah varian Military Car 8x8 Super Scale Om Bro. Super Scale, gila nih Super Scale. Waduh, jadi di sini Cross RC yang akan kita unboxing itu adalah seperti yang tadi saya sebut ya. Military Car 8x8 Tipe BC8 Om Bro. Oke. Nah, dari Cross RC ini sendiri Om Bro. Untuk tipe BC8 ini, mereka ada 2 varian Om Bro ya. Jadi di sini yang kita unboxing adalah yang standar versi. Nah, ada satu tipe lagi. Dia tuh yang lebih wah lagi Om Bro. Lebih speknya lebih, gitu ya. Jadi itu yang spek satunya lagi, dia adalah varian Full Metal Om Bro. Di sini akan kita bahas adalah yang standar versi Om Bro. Oke. Tidak bertele-tele lagi, langsung kita unboxing Om Bro. Waduh. Nah, yang standar aja beratnya udah luar biasa banget nih Om Bro ya. Apalagi kalau yang Full Metal versi. Wah, gila nih. Kalau dari taksiran saya ya, ini beratnya lebih kurang ada sekitar 15 kg-an Om Bro ya. Ini berat banget. Berat banget. RC paling berat yang pernah saya angkat. Ini dia Om Bro. Gak salah saya pakai baju hijau hari ini ya. Ternyata boxnya juga warna hijau nih Om Bro. Wih, keren, keren. Senada dong. Gila nih. Saya rasa ini lebih dari 15 kg Om Bro. Ini paling tidak ada 20 kg-an nih. Beratnya luar biasa. Banget. Pakai banget. Nah, Om Bro. Jadi ini ya. Cover kemasan dari Cross RC BC-8 itu ya. BC-8 Mamut. Wih. Nah, walaupun kemasannya gede, berat. Ternyata dia skill-nya 1 per 12 Om Bro. Waduh, ini kebangetan nih beratnya. Ya, 1 per 12. Scale 8 kali 8. Offroad Truck RC Model. Kit version Om Bro ya. Nah, di sini juga ada tertera ya. Tuh. Ini standar version. Oke, di sini dia ada jelaskan ya. Standar version dengan flagship version ya. Itu bedanya ya di Garden. Kalau yang standar dia plastik. Kalau yang flagship-nya itu dia aluminium. Comfort Case juga begitu. Terus, e-arm itu sepertinya sih apanya ya. Amp suspensinya ya. Di sini plastik. C-hub plastik. Staring plastik. Rear hub carrier plastik. Nah, itu semua yang di standar version plastik. Kalau yang di flagship-nya dia aluminium atau metal ya. Sound system. Wah, ini sudah include sound system ya. Di sini yang standar version. Dia speaker doang. Kalau yang di flagship. Tipe flagship ya. flagship version ya. Itu dia speaker and controller. Saya juga kurang paham. Kontrollernya itu seperti apa maksudnya ya. Oke, om bro. Oke, om bro. Wow. Oke. Ini stiker-stiker yang didapet. Oke. Nah, ini dia manual booknya om bro. Manual booknya udah setebal gini om bro. Ini seperti buku pelajaran waktu kita sekolah dulu nih om bro. Tebalnya. Nah. Wah, gila nih. Gardannya skill banget om bro. Wiss. Interiornya juga skill banget. Oke. Nah, ini adalah bagian-bagian dari. Bagian-bagian dari gardannya om bro ya. Di sini ada tadi tuh yang. E-arm ya. Atau arm dari suspensinya. Knuckle. C-hub. Oke. Dapet pulse om bro. Jadi, sejauh ini ya dari RC-RC yang pernah saya rakit. Tidak ada satupun yang memberikan pulse selengkap ini om bro. Jadi, cross-RC ini sepertinya sih ya mantap om bro. Nah, ini obeng hex ya. Obeng hex. Ada tiga size. Wah, dikasih board tangan lagi nih. Keren nih. Oke. Nah, ini speakernya om bro. Pro om bro ada. Bisa lihat nih. Ini speaker nih om bro. Nah. Keren, keren, keren. Wih. Hehehe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, banyak delapan om bro. Wah. Udah mirip sosis nih. Nah, ini part dari eksteriornya ya. Dari. Sepertinya nih. Ini bagian dari kabinnya sih. Ya. Ada bumper. Waduh. Bampernya plastik. Sayang banget nih. Bumper. Tangki minyaknya. Oke. Nah, ini adalah part-part yang kecil-kecilnya ya. Sama ini ada case. Case gearboxnya. Wah. Ini apanya nih. Oh, ini bagian velg ya. Bagian velg. Road end. Ada aksesoris jerigen nih. Wah, keren. Oke. Bagian-bagian dari eksterior juga ada di sini ya. Gilaan ini. Waduh. 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 Ini bakalan ripet nih. Saya kalau lihat yang begini-beginan udah mulai mumet nih kepala. Jadi ini adalah elektronik dari LED unitnya ya. Di sini udah ada dikasih diagram apa-nya ya. Diagram perakitan elektroniknya. Lampu LED-nya ya. Nah, terus ini. Keren nih. Ini nggak ngerti saya nih untuk apa ini ya. Ada dikasih fan umbro. Fan-nya gede banget nih. Gila. Ini udah bisa jadi fan laptop nih. Biasanya kita fan USC kecil-kecil mau ini. Seukuran gaban. Oke. Ini sepertinya sih bagian dari kabin ya. Oh enggak. Ini bagian dari belakangnya umbro. Bagian dari. Bagian belakang mobilnya. Nah, tadi di sini saya sebut ada velg ya. Ternyata ini sepertinya bukan velg ombro. Bisa jadi itu cover velgnya ya. Karena ini sepertinya bagian yang terberat dari RC ini ombro. Nah, ini baru velgnya. Jadi bener ya. Yang tadi yang plastik itu dia cover-cover dari velg ini ya. Ini velg yang sebenarnya ini dia ombro. Gila ini bobotnya 2 kg nggak kemana nih ombro. Berat banget nih. Wah, ini lagi ini gila ini beratnya luar biasa nih. Ini sepertinya bagian-bagian dari isi-isi gardan semuanya. Garda, isi gardan, gear, baut. Ini apa nih ombro. Oh, ini juga salah satu part yang berat nih. Jadi ini adalah bagian belakang dari mobilnya juga. Yang di atas itu biasa untuk nyambung-nyambung trailer ombro. Nah, ini bobotnya juga luar biasa nih. 2 kg-an nggak kemana ini ombro. Lagi-lagi ini juga bagian yang berat ombro. Wah, ini semua metal-metal partnya ini ya. Sepertinya sih bagian-bagian dari sasis nih. Keren, keren. Oke. Nah, ini adalah bagian motor dan gearbox. Jadi yang tadi saya sebut gearbox itu sepertinya adalah transfer case-nya ombro ya. Jadi gearbox-nya ini dia. Gede banget nih. Nah, gearbox-nya ini metal ombro. Casing-nya juga udah aluminium cor ya. Isi gear-nya harusnya sih metal semua. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Anjay. Anjay, anjay. Gila nih nah. Ini sasis frame-nya nih ombro. Ini panjangnya berapa senti nih. Paling nggak 80 cm ada nih. Bisa bayangin ya. Gede kitnya ini segede apa. 1 per 12 saja segede ini ombro. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Berikutnya tinggal 1 kotak kecil ini ya. Nah, ini kira-kira part apanya nih ombro. Body cabin set. Oke. Jadi ini adalah. Apa ya. Perpat dari bodinya ya. Sepertinya sih. Frame utama dari kepala RC itu ombro. Aduh. Kalau unboxing yang begini-beginian. Ini senyumnya sumringat terus nih. Keren habis. Keren luar biasa. Keren banget nih. 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 Wih, gila-gila Gak sabar pengen cepat-cepat ngerakitnya nih omroh Nah, jadi dari tadi kita unboxing ya Clear partnya tuh dikit doang nih omroh Clear partnya nih cuman kaca-kaca jendela doang dengan lampu Jadi dari kit segitu gede, clear partnya cuman segini doang omroh Mantap, mantap, mantap Oke, ini pintu-pintu depannya ya Pintu depannya dia double omroh ya, depan belakang Jadi memang ini dia mendetail banget ya Super scale omroh ya Gak salah kita sebut dia sebagai super scale Karena memang detail-detail dari bodinya ini luar biasa omroh Wow Ya oke omroh, jadi tadi itu aja ya isi-isi dari paketan cross RC BC8 Mammoth ya Memang ini barang luar biasa sih ya Sesuai lah dengan harganya Jadi untuk cross RC ini ya boleh dibilang termasuk RC Sultan juga ya Karena harganya lumayan, lumayan ya Tapi dengan harga yang kita bayar Dapatnya seperti yang tadi sih saya bilangnya nih Work banget omroh, work banget ya Hanya saja kita belum tahu apakah ini ada minusnya atau tidak ya Jadi itu akan kita cari tahu setelah RC ini selesai Saya rakit omroh ya omroh Mungkin ada yang penasaran ya dengan harga dari kit cross RC BC8 Mammoth ini omroh ya Oke jadi untuk kit ini ya Itu yang standar version itu harganya di sekitaran 18 jutaan omroh ya Untuk tipe flagshipnya itu harganya melompat lumayan jauh sih ya Udah di atas sekitar 24 juta gitu lah Harganya mahal Tapi kalau saya lihat dari isi-isi yang kita unboxing tadi itu Work banget ya Seperti yang tadi saya bilang Oke omroh Jadi untuk video unboxing kali ini Berakhir sampai disini omroh ya Terus pantengin channel Jorok Jangan lupa di like Jangan lupa di komen Dan jangan lupa di share Oke omroh Goodbye omroh See you